Intro Mahkamah Agung Melegalkan digelarnya persidangan secara daring Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Sidang online pun digelar di rumah tahanan negara Kelas 2B Sidrap Sulawesi Selatan Kepala rumah tahanan negara Kelas 2B Sidrap Mansur Mengatakan sidang online dilakukan sesuai instruksi Kemenkum HAM Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Sidang online akan terus dilakukan Sampai batas waktu yang belum ditentukan Adapun sidang online ini Berdasarkan surat dari Kemenkum HAM Kemahkamah Agung Bagaimana caranya supaya di dalam persidangan Antara terdakwa Dilapas dan rutan Tidak berhubungan langsung dengan hakim dan jaksa Makanya diputuskan sidang secara online Dengan menggunakan telekonference Ada beberapa perbedaan dari sidang-sidang Yang biasa digelar di pengadilan negeri Hakim, jaksa Dan saksi hanya terlihat di layar proyektor Sementara di ruangan sidang yang disiapkan lapas Hanya ada terdakwa Pengacara Penjaga lapas Dan operator Sidang ini digelar tanpa dihadiri Keluarga terdakwa Sebelumnya Kepala Rutan Sidrap Juga melarang keluarga tahanan Untuk datang menjenguk Sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 Sebagai gantinya Pihak lapas memperbolehkan keluarga Melakukan video call dengan tahanan Menyikapi pandemi COVID-19 ini Rutan Sidrap Telah melakukan beberapa langkah Terkait pencegahannya Pertama Untuk kunjungan Kunjungan itu untuk langsung Dari keluarganya itu Sejak tanggal 18 kemarin itu Bulan Maret kemarin Sudah ditadakan Dan kami ganti dengan kunjungan Online Video call Dan kunjungan ini tidak dipenguk Biaya Oleh karena itu Ucapkan terima kasih Saya sampaikan kepada seluruh Keluarga-warga bidang yang ada di dalam Yang bisa menerima Kunjungan seperti ini Itu yang pertama Kemudian yang kedua Persidangan Untuk para terdakwa Sekarang juga kita sudah fasilitasi Sarana persidangan online Jadi terdakwanya tidak perlu dikeluarkan Cukup terdakwanya disini Kemudian sidanya bisa jalan Seperti yang kita saksikan sekarang ini Kemudian selanjutnya Terkait kunjungan tamu Atau para pegawai Yang akan melakukan tugas Dari depan kami sudah siapkan Wastafel Wastafel Kemudian Insimitizer sama Milik sterilisasi Jadi siapapun yang akan masuk ke rutan Harus melewati semua itu Kemudian selanjutnya Terkait penyemprotan Dispektan Ini sudah dua kali Pertama Bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Keupaten Kemudian yang kedua Dari Kodi Sedeng Rapan Telah melaksanakan Penyemprotan di dalam Termasuk Ruang-ruang tempat Kerja para pegawai Selanjutnya Terkait masalah Pembebasan Kemudian asimilasi Terkait pelaksanaan Peraturan Menteri Yang terbaru ini Diminta Termasuk rutan sirat Untuk Menginventerisir Warga binaan Yang bisa diberikan Asimilasi Kemudian Integrasi pembesaran bersarat Dalam jangka waktu Dekat ini Sampai tanggal 7 ini Harus dilaksanakan semua itu Setelah kami Inventerisir Kurang lebih 80 warga binaan itu Di asimilasikan Pulang ke rumahnya Ini terkait untuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Yang terbaru Dan itu harus Segera kami laksanakan Dan hari ini Mengawali Implementasi Peraturan itu Hari ini Saya akan keluarkan 13 orang Kemudian berlanjur besok Sampai tanggal 7 Harus semua Sudah selesai Saya laksanakan Saya kira itu ya Untuk Menyikapi Pandemi COVID-19 ini Ia juga menambahkan Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini Rutan Sidrap Juga telah menyiapkan Langkah khusus Yang menyediakan Wastevel di beberapa tempat Dan hand sanitizer Serta bilik sterilisasi Untuk para pegawai rutan Erwin Parolai AJP News